Ketika di rekonstruksi kembali, ternyata bahwa memang pada fondasi bangunan candi itu memang sudah dalam keadaan rusak. Nah, di situ ditemukan peti batu yang berbentuk kubus. Nah, yang di dalamnya hanya ditemukan tanah dan pasir saja. Jadi tidak ada bekas abu maupun benda-benda yang berharga. Jadi di situ bisa dikatakan kosong dari benda-benda berharga yang sering dikatakan sebagai pekal kubur. Nah, kemudian pada kasus yang lain, terutama ketika candi perwara pada gugusan candi perambanan juga dilakukan rekonstruksi atau pemugaran. Nah, di sana juga ditemukan kotak kubus yang sama bentuknya dengan pada candi pelawasan Kidul. Nah, pada candi perwara perambanan itu, kotak kubus itu tidak ada isinya sama sekali. Jadi kemungkinan bisa juga memang sudah diambil atau dipongkar oleh orang lain atau pencuri-pencuri. Nah, tetapi tidak adanya perigi, tidak ada sumuran, dan juga tidak ada benda-benda berharga tidak menunjukkan bahwa bangunan candi perawasan Kidul itu merupakan bangunan pemakaman. Tetapi justru di situ diperoleh semacam kenyataan baru atau dugaan baru bahwa kotak kubus yang terdapat baik pada candi pelawasan Kidul maupun pada candi perwara gugusan perambanan itu memang tidak berarti itu merupakan bangunan pemakaman. Tetapi kemungkinan besar kotak kubus itu merupakan semacam pendeman di dalam suatu bangunan. Jadi tradisi masyarakat Jawa seringkali melakukan pendeman berupa kepala kerbau pada zaman dan dulu itu menunjukkan ada kesamaannya dengan kotak kubus pada fondasi candi pelawasan Kidul itu. Jadi ini bukan pendeman atau tempat menaruh abu jenazah ya, tetapi untuk semacam pendeman tadi. Bahwa pada masa lampau, tradisi masyarakat Jawa ketika membangun sesuatu, membangun rumah terutama, maka di bawahnya seringkali ditanam semacam pendeman yang lazim ditemukan pada masyarakat Jawa. Dan tampaknya dengan demikian memang kita berketetapan bahwa candi agama Buddha memang bukan candi pemakaman. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.